kita tahu kita istilah kata mempelajar ilmu kembali itu ada tingkat-tingkat tulis terang dan mas Jindan tingkatannya kalau yang lebih tajem tembak-tembak doang tembak sama jarum bentol sama jarum bentol sama jarum kasur jarum kasur itu yang besar itu itu lah istilah kata yang tidak masuk akta logika jadi sekarang rendah sulap sama dukun sulap sama dukun bohongan sulap atau dukun dipercelu yang adukun mana nih kalau dukun pijet kan enggak bohong enggak yang saya tanya oke dah debus yang saya tanya sama sulap Hai pas ini debu-debus yang asli ya ini yang asli kalau kita ngomong pesulap itu mas kalau kita ngomong pesulap itu mas kalau kita juga nipu oke sekarang ini deh kenapa jikalau sulap itu nipu kenapa disama-samakan dengan dukun saya tanya itu aja kami belajar dengan sungguh-sungguh kami mengapalkan kita kami mengapalkan sholawat amal-amal dan lain-lainnya kenapa kami sepenuhnya sedang kami belajar 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 ya Beb ente duduk di sini aja duduk di sini itu anipan dikasih apa ini dulu sini menunggu sampai besok lagi cuma amalan satu temen aku itu Allah ya ilahi lindungilah kawasan kami dan hancurkanlah orang musuhi kami mau bikin dia hancur-hancurnya atau bikin dia istilah kata tunduk-tunduknya atau bikin dia cinta oke akhir nih banyak komentar-komentar yang dia jawab kalau kenapa asosiasi dukun gugat Marcel katanya sakti sama sakti katanya sampai aja Marcel sekarang gini tanya lagi nih ganteng rumah aja masih sekarang gini Marcel istilah kata pengen disantai bisa dipotong kuping saya potong kuping saya bahkan ada ribuan umat yang sakit hati yang banyak beliau karena apa beliau mengatakan santai tutrik ini demi Allah demi Rasulullah nih ada demi Allah demi Rasulullah dan ngomong yang benar-benar mati terang benar kuning-benar 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 kun terjadi karena apa jikalau istilah kata yang namanya ilmu hitam tidak ada kalau dibilang santai tidak ada kalau dibilang santai tidak ada tidak mungkin orang-orang pinter di komisi tiga ya DPRR itu merancang undang-undang khusus untuk santai kalau santai tidak ada karena santai itu ada makanya orang-orang yang cerdas lebih cerdas di Marcel merangkul jatuh HP ada salah satu ada beberapa pasal itu diatur jadi pasal jatuh 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 karena selama ini musantik ada ya tapi belum ada orang-orang yang mengatur karena santai itu banyak apabila ada orang nyatet orang dan diketahui dia penyantetnya yuk kena pidana karena selamanya orang-orang orang tahu dia pelakunya tapi susah untuk di 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 uji secara ilmiah kalau santai itu tidak ada orang cerdas di DPRR ini komisi tiga tidak mungkin membuat untuk RKUHP artinya kalau si Marcel bilang santai itu tidak ada dia belum cerdas kalau santai itu ada kenapa nggak disantai tanya Marcel itulah yang saya bilang tadi kalau misalnya begini begini untuk menyantai seseorang itu tidak bisa pada saat lebih viral dan karena itu kan ilmu-ilmu-ilmu berdasarkan doa metafisika doa kita langsung doa kita kepada sang penguasa atau ada juga yang meminta kepada setan yang itu ada mungkin 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 yang saya tahu sih kalau udah viral lagi mungkin bisa jadi begini jadi begini santai itu dibilangkan itu salah kenapa nangas ilmu metafisika juga ada bukti dalam di dalam teman dicatatkan itu artinya disini kalau berbicara masalah santai itu tidak ada saya katanya gue itu tidak ada Marcel ini eh harus banyak-banyak minum air sabun ya jadi harus banyak minum air sabun biar otaknya encer karena gini karena orang setingkat anggota DPRR aja yang lagi sibuk-sibuknya bikin undang-undang tentang ilmu santai kok ada anak yang seperti Marcel ini bicara santai nggak ada jadi sesujurnya jangankan Marcel sih saya pun juga sejujurnya ya sekarang ini saya tanya jangan jangan bilang nggak percaya karena apa tapi acara ini nggak kirap akutnya masih di catli muntah darah tidak ada penyebabnya karena begini kan boleh Masyarakat kan masyarakat kan betul-betul jadi gini jadi gini kan boleh memaksakan kepercayaan betul-betul itu gitu kalau dokter Richard Lee tidak percaya dokter Richard Lee pergi ke siloam oke tiga bulan lagi anak buah saya masuk karena santet ya itu itu cek di cek HB nya di cek itunya tidak ada bahkan trombosidnya itu nol gini mas kalau lu ilmu kedokteran trombosid nol itu mati gini mas ya kalau dokter yang ngeluarin itu diagnosanya karena santet ya saya kasih tidak 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 meluangin diagnosanya karena karset karena penyakit kedokteran yang jelas tetapi itu kan yang membuat satu orang betul yang membuat mereka bingung kenapa trombosidnya sudah nol ini sudah nih semua pasti ada alasan medis ya betul ya kayak saya bilang tadi alasan medis kalau masih bisa ngomong eh ini nih karena santet nih dokternya pun bilang rumah sakit bilang karena santet nih jaringkan iPhone satu alpat saya kasih ini betul kalau rumah sakit pasti ini bicaranya masalah ilmu kedokteran kan sedang gitu namun namun ini orang kalau bicara masalah kan kita tanya juga kepada ahli-ahli kedokteran gitu ini trombosidnya kan menurut dokter udah sekian sekian udah rentah banget oh ini udah bahkan bisa nggak selamat kan gitu itu kepercayaan artinya bukan berarti tidak bisa diselamatkan oleh rumah sakit menurut Bang Firdaus kan ada itu kan kepercayaan masing-masing saya nggak nggak bantah saya juga nggak berusaha merubah kepercayaan Bang Firdaus bagi saya kan menurut saya santet itu tidak menurut saya kan simple pertanyaan saya adalah kalau memang ada kenapa nggak masak-masak aja dengan saya belum belum tapi mau disantet nggak tahu yang lain wang kalau itu nggak tahu tapi belum terus katanya tadi wah kan ada tulisan ini komen ya Oh tanpa sepi katanya kan kenapa kalau nggak sama sepi katanya Dukun Dago kenapa nggak pakai penglari sendiri aja udah gini kalau masalah sepi itu bicara Dukun-urut Dukun-urut kemarin tuh yang pelakor bagus yang berbicara masyarakat enggak ada 12 karakter Dukun-urut ini salah satunya nih gara-gara bilang Dukun Dukun-urut jadi sepi Dukun-urut versinya beliau di Dukun-urut Dukun yang lain nggak Tentu kan yang baru berbicara Dukun-urut itu enggak ada 12 karakter di kamu besar mas Indonesia kalau Bang Cindang ada ada perubahan nggak sekalang tampilnya masalah kalau ada pribadi buat Rukiya dan pengobatan dan jual minyak juga minyak mahabba ya sama sekali saya kata enggak ada cuman orang bertanya banyak tapi nggak ada perubahan nggak ada cuman bertanya banyak-banyak Bip kenapa ini masa enggak ente sikat Bip atau ente yang punya ente baca ini biar-biar sadar mencoba dan dia nggak percaya karena yang musantet dan jika seorang kaum muslim melihat jin itu yang saya bantah kalau seorang muslim melihat jin diragukan sahadatnya dan keluar ibu kata takkan keluar di agamanya yang saya lihat di sini ya bahasa-bahasa saudara mahasiswa merah ini kan kayak orang habis nyabu gitu jadi hari ini A besok berubah lagi C D jadi kayak ambigu tidak bisa ada yang dipegang bahasanya kenapa karena dia berbicara hari ini masalah tentang keagamaan besok masalah ini tapi itu mengeblunder terus gitu dan tidak ada instansi artinya disini satu lagi ada beberapa bahasa juga kita kutip dan dia tapi salah satunya itu tadi salah satunya katanya kalau orang bisa melihat ini saatnya diragukan yang memang bisa sehadapi diragukan berarti wali Allah sementara rasul salam aja bisa berbicara dengan jin seam patience yang paling utulia saya mempercayai mau maaf Bang Firdau sebelum disini tadi ada ustad'Derry Sulaiman dan sudah disini juga ada ustad'Derry D 디자'ar Burohim dua-duanya juga mengatakan hal itu saya mau musuh, saya nggak tahu ya Juga-juga juga mengatakan bahwa As a manusia sebagai manusia, kita gak bisa melihat jin Kalau kita bisa melihat jin, artinya Kalau saya gak salah nih ya, mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin Atau seperti apa? Ustadz Derry ya? Ustadz Derry berarti udah baca Al-Qur'an Baca Al-Qur'an Artinya baca Ar-Gundul Iya, Ar-Baca Enggak, keluar konteks